selamat pagi pagi ini menyambut hari raya besar Cina kalau di Indo itu hari raya Idul Fitri ini adalah hari pertama kalau kemarin malam itu penutupan tahun penutupan tahun hari ini adalah buka tahun pembukaan biasanya tradisi orang Hong Kong orang Cina itu ya kalau sebelum makan di luar di rumah itu harus makan kayak orang biksu ya Buddha yang biksu itu gak boleh makan daging jadi makannya menunya sayur sayur sama nasi ini adalah tradisi orang Hong Kong atau orang Cina sampai sekarang itu masih ada namanya secai secai adalah makan sayur ya gak ada daging gak ada apa-apa ya itu secai kalau masaknya namanya cuicai cuicai itu masak ya itu sayur semuanya itu serba sayur tahu apa itu dijadikan satu bosnya belum bangun ya bosnya belum bangun hari ini mau bangun pagi karena nanti setelah bangun dia mau keluar atau makan di luar jadi sebelum makan di luar harus makan chai kuku-kuku kerja keras-kerja keras semangat-semangat menyambut tahun baru Cina sayurnya yang dibikin masak juicai atau ya masak juicai ini gak ada daging gak ada apa-apa ya semuanya serba sayur ini adalah cicok ini sudah saya potong ini saya belinya udah digoreng ya kayak gini lihatlah kayak yang seperti ini udah digoreng panjang-panjang ini adalah sari tahu ya terbuat dari sari tahu yang ini saya belinya udah digoreng daripada repot goreng sendiri kan ada yang belum digoreng itu harus direndam terus digoreng kalau ini udah saya belinya udah gorengan saya ambil separoh karena cuma 2 orang 3 orang sama saya jadi gak usah terlalu banyak takutnya gak habis ini sudah saya potong segini habis ini direndam air direndam air sampai lembek sampai menutupi karena dia berminyak ya dia berminyak karena udah digoreng oke taruh sebelah sini dulu terus sayurnya disini ada ini ya apa kayak seledri seledri nanti dibuang daunnya cuma diambil batangnya terus ada satunya lagi ini ini sun ya ini sun gak tau di Indo ada enggak ini sun ini nanti diambil daunnya semuanya mau batang sama daunnya terus dikasih tau goreng dikasih tau goreng dikasih apa ini feng si iya ini bihun buat bakso terus sang coy terus san kung eva coy san dekin hong hai terus ini sang coy ini sayur salot ini sayur salot ini nanti direndam dulu terus ini ada pocoy pocoy adalah sawi hijau terus ini wong apa iya wong apa ini kalau hari raya cina tiap rumah tiap orang tuh pasti beli ini karena udah tradisi ya ini ini udah tradisi hari cina semua orang tuh harus beli ini ini udah kayaknya udah kebiasaan tradisi orang cina iya jadi menunya wong apa pocoy sang coy ada seledri ada sun terus ada ini bihun terus ada cicok ada tau bo tau goreng terus nanti ini ya ini namanya kim cam ini namanya kim cam harus direndam ya ini jamur kuping terus ada jamur kering jamur kering harus direndam semua bahan-bahannya ini harus direndam dulu ya ini pun juga harus direndam go 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 ini gak usah dikasih apa-apa cuma dikasih nanti sedikit bawang putih dikasih garam dikasih minyak tiram iya oke karena majikan udah bangun saya harus cepet-cepet buru mempersiapkan ini ini ya ini sayurnya udah direndam direndam semua direndamnya disini dipotongin dipotongin segini-segini ya terus ini pun juga dipotong segini terus ininya juga sun-sunnya udah saya cuci bersih sama seledrinya seledrinya dibuang daun ya diiris kecil-kecil begini terus ininya batangnya juga diiris kecil-kecil begini daunnya pun juga sama diiris kecil-kecil begini oke terus ini tahunya udah saya cuci ini kemcamnya udah mekar ya daun apa jamur kupingnya juga udah mekar boleh dicuci ininya sayurnya wawah coba coi udah wong apa ini udah direndam ininya juga udah ini hampir hampir lembek iya terus jamurnya jamurnya tadi karena keburu ya jamur paling lama ini tadi saya rendam pakai air panas ya jadi ini sudah lembek nanti dipotong ininya terus dipotong begini jadi empat ini bisa bisa dipotong jadi empat ini sambil minggu ini saya juga mau syarapan karena perutnya juga udah kukuruk dinyalakan dinyalakan apinya ditambahkan minyak secukupnya aja terima kasih koceng dulu jamur jamur biar penang minyak masukkan kimsen sama gambar koceng koceng tambahkan bawang koceng tambahkan tambahkan sayur kiting nabili ya ini tak nambah agak teras jadi dimasukkan dulu tambahkan air jamurnya biarkan di bawah karena jamur juga butuh waktu lama kalau sayur kan di atas biar bisa pelan-pelan nanti keluar air tambahkan garam secukupnya dulu nanti ditambahin lagi terus masukkan cicok masukkan tahu goreng wah penuh kasih api besar kalau udah mendidih kasih api pelan karena ini udah mateng jadi gak apa-apa ditambah di atas nanti kan bisa diaduk-aduk kasih api besar lalu tutup ambil ambil tutupnya disini tutupnya dicuci dulu karena habis ambil dari itu harus bersih oke ditutup nanti kalau udah mendidih kasih api kecil ya ini udah mendidih airnya di bawah itu baru kasih api kecil api ya di tengah oke ini tinggal dua sayur mau dicuci udah satu jam ya tadi direndam ini juga udah dipotongin oke selesai nanti ditambahkan minyak tiram ya boleh dimasukkan sayurnya terus sekalian dimasukkan seletri yang dimasukkan tau Masukkan pihum, taruh di bawah Biar meresap air Tambahkan minyak tiram Terima kasih telah menonton! 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 saya rutinitas saya tiap hari ya susah seneng ya itulah aktivitas saya dan jangan lupa ya kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman ku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa ke video saya berikutnya